Intro Anda masih bersama kami di Presisi Utama Polda, Sulawesi Tengah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,5 kg Sementara itu Polres Gunung Mas mengungkap 17 kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas Presisi Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital terrestrial 34 UHF Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam Presisi Polda, Sulawesi Tengah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,5 kg Acara yang digelar di depan lobi Polda, Sulteng ini turut dihadiri pihak Kejati, Sulteng Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Pantuluan Serta Kepala BPOM Palu Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini merupakan hasil pengungkapan ditres narkoba Polda, Sulawesi Tengah Barang bukti tersebut disita dari 4 kasus dengan 4 orang tersangka Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud komitmen dan dedikasi Polda, Sulawesi Tengah Dalam memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang ada di wilayah Sulawesi Tengah Polres Gunung Mas, Polda, Kalimantan Tengah Menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur Selama periode Januari hingga Juli 2024 Unit PPA Polres Gunung Mas telah menangani sebanyak 17 kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur Usia korban berkisar dari 13 hingga 15 tahun dan 2 orang korban mengalami kehamilan Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencatat 5 kasus Dari 17 kasus yang ditangani, sebanyak 10 perkara telah dilimpahkan kekejaksaan negeri Gunung Mas 6 perkara masih dalam proses penyidikan dan 1 perkara tersangka masih dalam pengajaran Modus operandi yang digunakan para tersangka beragam Namun kebanyakan korban didekati terlebih dahulu Oleh tersangka kemudian diiming-imingi sesuatu Dalam rangka pelaksanaan operasi patuk kartens 2024 hari ke-11 Direkturat Lalu Lintas Polda, Papua menggelar razia kendaraan bermotor Di depan Mapolda, Papua, Kota Jayapura Direkturat Lalu Lintas Polda, Papua telah menjalankan berbagai kegiatan edukatif Dan juga melakukan penindakan di wilayah Polda Setiap polres termasuk polres Kota Jayapura telah melaksanakan razia secara teratur Pelanggaran yang diutamakan dalam razia ini adalah pelanggaran kasat mata Seperti tidak menggunakan helm, TNKB atau plat nomor yang sudah kadaluarsa Dan kenalpot yang tidak sesuai spesifikasi Pada pelaksanaan razia kali ini, 25 kendaraan roda 2 mendapatkan penindakan berupa tilang Dan 50 kendaraan mendapat teguran Masyarakat juga dihimbau agar menghindari serta tidak mengkonsumsi minuman keras Saat mengendari kendaraan bermotor Baik roda 2 maupun roda 4 Satgas Preemptif Operasi Nusantara Kuling Sistem 2024 Menggelar Silaturahmi Kam Tipmas dan Bakti Sosial Bersama Forum Kurukuran Umat Beragama Provinsi NTB Kegiatan Silaturahmi Kam Tipmas dan Bakti Sosial Yang digagas oleh Satgas Preemptif Operasi Nusantara Kuling Sistem Polri ini Berlangsung di lapangan Baradak sama Pol dan Nusa Tenggara Barat Pada 25 Juli 2024 Dalam Silaturahmi Kam Tipmas ini Turut dihadiri beberapa tokoh adat Tokoh agama serta tokoh masyarakat Yang diantaranya Persatuan Purnawirawan Polri NTB FKUB Kota dan Kabupaten NTB Ormas Mahasiswa dan juga masyarakat Pada kesempatan ini dengan total sebanyak 1.000 paket sembako yang dibagikan Selain itu juga Kasat gas preemptif melepas sebanyak 220 personel babin kam tipmas Yang membawa bantuan paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat nantinya Ini merupakan bentuk nyata Polri Dalam menjaga kam tipmas yang kolusif Menjelang pemilu kepala daerah serentak pada bulan November mendatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!